Sementara itu pemirsa berbagi berkah Ramadan juga dilakukan oleh pemuda Gerung Barat Desa Gerung Permai bersama komunitas seni Mansuralaga dengan berbagi takjil kepada masyarakat pengguna jalan. Giat ini diharapkan dapat terus meningkatkan kekompakan para pemuda Desa Gerung Permai. Berlangsung di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Minggu Suri 24 Maret, Komunitas Pemuda Gerung Barat Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga bersama komunitas seniman Kecamatan Suralaga konsen berbagi takjil dengan masyarakat pengguna jalan. Sebanyak 250 paket takjil dibagikan kepada warga yang melintasi jalanan desa tersebut. Keterlibatan konsen dalam Giat ini pun untuk menghibur para pengguna jalan dan mengiringi pembagian takjil dengan alunan musik yang dimainkan. Perwakilan pemuda Gerung Barat Ahmad Raji Hidayat mengukapkan jika setelah cukup lama tidak ada aktivitas kepemudaan di Gerung Permai, akhirnya para pemuda Gerung Barat sejak awal Ramadan berinisiatif melaksanakan berbagai kegiatan. Termasuk sejarah swadaya menggelar acara berbagi takjil yang mengusung tema membangun solidaritas di bulan suci Ramadan. Selain itu, para pemuda Gerung Barat juga akan menjadi panitian usulul Quran di Gerung Permai. Dengan berbagai kegiatan ini, ditegaskan jika momen ini menjadi momentum kebangkitan para pemuda Gerung Barat atau desa Gerung Permai secara umum. Semua teman-teman yang ada di sini untuk mendorong kegiatan. Iseng-iseng beberapa teman ngobrol, kemudian ngerecanain awalnya itu lampu jalan ini. Dari beberapa tahun yang lalu, tidak ada itu. Nah, sekarang tahun ini baru ada. Kemudian dari ada acara ini, kemudian setelah selesai pemasangan lampu, ada ide-ide baru dari teman-teman, semuanya, semua teman-teman yang ada di sini ingin mendorong kegiatan bagi-bagi takjil di hari ini. Tahun ini juga, panikia masjid kebetulan mempercayakan pemuda yang ada di gunung masjid menjadi panitian usul untuk hidup depan ini. Sehingga, apa namanya, berjalannya dari awal kuasa sampai sekarang tetap ada aja kegiatan pemuda. Kedepan, Raji mengharapkan kekompakan pemuda di Gurung Permai dengan latar belakang seperti apapun bisa semakin baik. Semakin kompaknya pemuda, diakininya akan membuat ide-ide positif akan keluar yang juga akan berdampak pada dijauhkannya para pemuda desa Gurung Permai dari hal-hal negatif. Suyut Camputra Bati melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!